Halo, 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 kali ini kita akan membahas kue tiao Kue tiao adalah makanan yang berasal dari Tionghoa yang dibuat dengan campuran tepung beras dan tepung tapioca Dilihat dari bahan dasarnya, kue tiao tergolong ke dalam makanan yang bernilai GI tinggi GI atau Glycemic Index adalah metode pengukuran cepat atau lambatnya laju karbohidrat yang masuk ke dalam darah dalam bentuk gula Gampangnya begini, jadi semakin cepat laju karbohidrat yang masuk ke dalam darah maka semakin tinggi nilai GI-nya Karbohidrat yang setara dengan nasi ini dapat bereaksi tinggi pada pankreas untuk memproduksi insulin yang bisa menjadi membuat lapar lebih cepat dan mempunyai keinginan untuk menumpuk lemak lebih banyak Terlebih lagi, kue tiao sendiri diolah dengan cara ditumis Sama halnya dengan nasi goreng Saya sarankan kalau beli kue tiao jangan pakai nasi Nanti malah kadar gula darahnya naik drastis Biasanya kue tiao juga terdapat sayuran seperti kesim atau sawi hijau dan mentimun Sawi hijau sendiri mempunyai beta-karotene sebesar 99,23 per 100 gram Kandungan lainnya adalah vitamin A, C, B1, jarak besi, pospor, kalsium, dan natrium Ini berarti ada antioksidan yang membantu tubuh mengoksidasi dan mencegah panas dalam Ada juga mentimun yang berguna untuk antioksidan dan memiliki efek mendinginkan dan menetralkan ketika kita mengkonsumsi makanan ini Nah timun sendiri mempunyai syarat yang cukup tinggi Yang bisa melancarkan pencernaan Dan membantu menurunkan berat badan dan merasa kenyang lebih lama Jadi keinginan nambah lagi Makan kue tiao dapat terhindar Tapi kalau menurut saya Kalau misalkan beli kue tiao polos Itu tidak pakai sayur Itu berbahaya ya teman-teman Bahayanya kita akan menumpuk lebih banyak lemak Dan tidak tahu Minyak yang digunakan itu minyak sawit atau minyak kelapa Kalau misalkan minyak kelapa sawit kan susah dicerna ya Kita tahu bahwa tempat penjualannya itu berada di waktu sore hingga malam hari Nah tunggu 1 jam atau 2 jam setelah makan ini Baru tidur ya teman-teman Supaya titik jantung kita menjadi normal Biasanya dalam kue tiao itu ada telur Sosis Dan saya tambahkan disini Ayam berbentuk red chicken ya Nah ini untuk kebutuhan protein ya Jadi giginya lumayan seimbang teman-teman Hanya di lemaknya saja nih yang terlalu banyak ya Jadi saya sarankan jangan setiap hari makan ini Saya sarankan maksimal 1 minggu sekali ya Ini untuk menghindari penumpukan lemak lebih banyak Tetap subscribe dan Tonton video lainnya di bawah ini Terima kasih telah menonton